Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah berhentinya siksa kubur karena bacaan solawat Dikisahkan ada seorang ibu yang datang untuk curhat pada Imam Hassan Basri, gurunya Wahai guruku, aku punya anak perempuan yang sudah mati dan aku ingin melihatnya Apakah dia di taman surga ataukah di jurang neraka Maka ajarilah aku ilmunya Oleh Imam Hassan Basri, ibu itu diajari ilmunya dan berhasil bertemu anaknya di dalam mimpi Ia melihat anaknya memakai pakaian cairan timah yang mendidih Lehernya terbelenggu, kedua kakinya terikat rantai api Seketika ibu itu terbangun dan menangis sejadi-jadinya Dengan langkah penuh duka, ia datang kembali kepada Imam Hassan Basri Sambil menangis, ia menceritakan semuanya Semua hadirin yang sedang berkunjung di rumah Imam Hassan Basri pun Turut berduka dan menangis Termasuk Imam Hassan Basri pun ikut menerteskan air mata Setelah beberapa waktu berlalu Imam Hassan Basri jantian yang bermimpi bertemu anak perempuan itu di taman surga Ia duduk di atas ranjang yang indah Kepalanya terdapat mahkota yang bersinar menerangi seluruh arah timur dan barat Anak perempuan itu berkata Hai guru, apakah kau mengenaliku? Imam Hassan Basri pun menjawab Tidak, aku tidak mengenalimu Akulah anak dari ibu yang telah kau ajari ilmu Agar bisa melihat anaknya di alam kubur Imam Hassan Basri pun kaget Karena anak perempuan itu sebelumnya berada di jurang neraka dan disiksa Lalu Imam Hassan Basri bertanya Sebab apa kau mendapatkan kehormatan ini berada di taman surga? Anak perempuan itu bercerita Seorang lelaki telah berziarah ke kuburan kami Lalu ia membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW Dan pahalanya dihadiahkan kepada kami Saat itu kami berjumlah 550 orang Sedang disiksa dengan bermacam-macam siksa kubur Lalu kami mendengar suara lantang Wahai para malaikat Hentikanlah siksa-siksa itu Karena barokahnya sholawat pada Nabi Muhammad SAW Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!